Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya masih akan membahas custom ROM di Poco X3 Pro. Dan pada ROM yang akan saya bahas kali ini masih ROM base MIUI 13 yang menurut saya ROM ini cukup menarik meskipun memiliki tampilan yang bisa terbilang stock. Jadi untuk ROM yang saya pakai saat ini adalah MIUI EOS Edition by Paul Remake P13.0.9 yang masih berbasis MIUI EU Stabil dengan patch keamanan yang masih berada di tanggal 1 Desember 2022. Lalu pada bagian kernel bawaan di ROM ini masih menggunakan kernel dari PEP, tapi disini sudah saya ganti dengan salah satu kernel popolite saya yaitu Kangaruk R32ST. Dan pada ROM ini sangat cocok ya bagi kalian yang suka dengan tampilan bergaya EOS. Jadi jika kalian suka menggunakan tema bergaya EOS, pada ROM ini gak perlu lagi menggunakan tema EOS. Karena di beberapa tampilan pada ROM ini sudah berubah dengan gaya EOS tanpa harus merubah tema. Ya meskipun di sebagian tampilan masih harus diubah dengan tema sih. Jadi untuk sebagian tampilannya ini sudah berubah dengan gaya EOS, tapi untuk beberapa tampilan yang lain disini masih belum bisa berubah. Dan untuk beberapa gaya tampilan yang berubah secara default, yang pertama disini pada bagian boot animasi yang sudah berubah menjadi gaya EOS seperti ini. Terus untuk perubahan yang selanjutnya terdapat pada gaya lock screen secara default dengan gaya tampilan EOS seperti ini. Lalu gaya pada tampilan ikon baterai dan sinyal, kemudian tampilan notifikasi yang bergaya EOS pada bagian quick setting, dan juga sudah ada penambahan wallpaper iPhone 14 dan juga wallpaper anime secara default seperti ini. Lalu untuk beberapa perubahan yang masih belum ada perubahan secara default, diantaranya adalah tampilan setting, tampilan icon secara default, tampilan widget, tampilan volume slider, tampilan keyboard, tampilan papan panggilan, tampilan kontak. Jadi meskipun pada ROM ini namanya EOS edition, tapi ternyata masih banyak tampilan secara default yang masih belum ada perubahan atau belum mengikuti gaya tampilan seperti pada EOS. Terus ada juga beberapa kelebihan yang dibawa oleh custom ROM ini, dan untuk kelebihan yang pertama pada ROM ini sudah bisa merubah gaya folder seperti di MIUI 14. Nah untuk fitur ini menurut saya bagus, meskipun pada ROM ini masih menggunakan MIUI 13, tapi disini sudah bisa merubah gaya folder seperti di MIUI 14. Terus tampilan gaya kontrol panel yang sudah menggunakan gaya MIUI 14, dan untuk tampilan gaya kontrol panel seperti ini menurut saya adalah tampilan dengan gaya yang paling bagus di MIUI. Tapi sayang sekali bagi kalian yang tidak suka dengan icon Mi Smart Home, disini kayaknya gak bisa dihilangkan, soalnya sudah saya cari juga untuk menghilangkan icon Mi Smart Home ini, tapi tidak ditemukan fitur untuk menghilangkan icon Mi Smart Home. Terus pengelolaan RAM pada custom ROM MIUI EOS Edition ini cukup bagus, untuk pre-RAMnya cukup besar karena dari RAM 8GB bisa menyisakan pre-RAM sekitar 4,9 sampai 5GB apabila tidak ada aplikasi yang dibuka. Terus pengaturan launcher disini sudah tersedia beberapa opsi pengaturan yang sudah cukup banyak. Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya pada screen recorder yang sudah bisa merekod sampai Full HD 90fps. Tapi selain kelebihan yang sudah saya sebutkan pada ROM ini juga masih terdapat beberapa bank. Tapi untuk banknya ini gak begitu mengganggu karena disini hanya terdapat beberapa bank kecil saja. Salah satunya pada bagian layar kunci yang terdapat glitch ketika mau swipe untuk membuka layar kunci menggunakan pola atau pin. Jadi untuk animasi ketika kita mau membuka kuncinya disini terlihat kurang mulus. Lalu untuk bagian selanjutnya disini pada UPPOLD yang gak bisa digunakan pada custom ROM ini. Dan juga pada refresh rate 90Hz yang disini masih belum bisa digunakan. Dan untuk tes performa pada ROM ini seperti biasa saat saya tes gak menggunakan modul Magis apapun. Jadi disini saya hanya melakukan perubahan pada bagian kernelnya saja. Dan pada ROM ini saat saya tes dengan AnTuTu versi 9 bisa mendapatkan skor yang menurut saya ini tinggi. Karena bisa tembus di angka 610 ribuan. Lalu untuk hasil dari 3DMark saat saya tes wide live skornya biasa saja. Karena skornya ini masih berada di 3400an. Kemudian untuk yang terakhir hasil dari CPU throttling saat saya tes sebentar saja hasilnya masih kena throttling. Tapi untuk throttlingnya ini gak begitu parah dan bisa kalian lihat dari grafiknya throttlingnya seperti ini. Dan untuk angka dari hasil CPU throttling ini pun menurut saya terbilang biasa saja. Lalu untuk tes gamenya seperti biasa saat saya tes pada game PUBG untuk gameplaynya sangat stabil di 60fps. Ya meskipun pada game ini sudah saya setting ke 90fps tapi fpsnya ini tetap mentok di 60fps saja. Tapi meskipun mentok di 60fps untuk gameplay pada game ini menurut saya sangat stabil ketika kita menggunakan ROM UI EOS Edition ini. Dan untuk throttlingnya pun disini terasa sangat jarang. Tapi ada satu keluhan saya ketika saya main PUBG pakai custom ROM ini. Jadi ketika saya main PUBG pakai ROM ini untuk HPnya ini cepat panas. Jadi hanya itu saja untuk keluhan saya ketika main PUBG pakai custom ROM ini. Kemudian untuk Mobile Legends main ML pada ROM ini di settingan grafik dan bandwidth ultra masih sama kayak game PUBG yang cuma mentok di 60fps. Bukan cuma itu pada ROM ini ketika main Mobile Legends saat suhu HPnya sudah panas akan terjadi frame drop. Meskipun untuk penurunan IPSnya ini gak terlalu drop sih. Tapi ketika sedang war frame dropnya ini sangat terasa dan menurut saya ini sangat mengganggu. Apalagi pada ROM ini untuk Mobile Legends sangat mudah sekali relog atau memulai ulang ketika kita membuka aplikasi yang lain. Atau di close sebentar aja walaupun beberapa detik masih akan tetap relog untuk aplikasi game Mobile Legends ini. Jadi pendapat saya tentang custom ROM ini masih banyak kekurangan. Masih banyak yang harus diperbaiki dan cocok untuk digunakan daily. Karena untuk main game pada ROM ini suhu HPnya menurut saya terasa sangat panas. Maka dari itu untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom ROMnya saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.